Intro Ilmu hitam Ilmu putih Ilmu merah Nah kalau kita Ilmu handphone Waduh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Jumpa lagi Sobat-sobat semua ya Semoga Kalian tetap sehat Walafiat Kita kembali lagi Ke channelnya MTC Dimana tongkrongan Tempat belajar bersama ya Mencari solusi Dan juga edukasi Tentang handphone yang bermasalah Kali ini di tangan saya ada HP Infinix Smart HD Biasanya sih Di bagian belakang ada kodenya ya Ya disini Infinix X612B ya Keterangan dari user Itu katanya sih Lupa pola Jadi dimainin Jadi dimainin Sama anaknya Entah diapain Di otak-atik Atau Di asal ngeklik aja Atau gimana ya Alhasil Kesimpulannya Handphone ini Lupa pola Ya kadang Anak-anak memang Begitu ya Mereka seperti itu Pada dasarnya Mungkin Bukan karena nakal ya Tapi mereka Sedang Masa pertumbuhan Jadi penasaran Dengan hal-hal yang baru Kadang-kadang Mereka pengen tahu Pengen mempelajari Jadi anggap saja Itu suatu kreativitas Anak-anak kita ya Dalam pertumbuhan Oke langsung saja ya Kita akan coba Belajar Membahasnya Termasuk Mengulas Sampai tuntas Ya secara rinci Penyelesaian Daripada HP Infinix Smart HD Ini Yang katanya Lupa pola Oke Kita coba Nyalakan dulu Handphone nya Semoga saja Video ini Bisa bermanfaat Buat kita semua Seperti Kata pepatah Bahwasannya Berbagi Itu indah Mudah-mudahan Saja Video ini Itu bisa Menjadi Salah satu Keindahan Dalam Berbagi Disini memang Ada polanya Jadi kita Kita akan Coba ya Secara Rinci Bagaimana Caranya Dari yang Termudah Sampai yang Tersulit Sampai Berhasil Oke Langsung saja Ya Untuk Meriset Atau Menghilangkan Pola HP Infinix Ini Kita Akan Coba Menggunakan Dengan Tanpa PC Dulu ya Tanpa Komputer Sebelumnya Kita Matikan Dulu Handphone Kita Tekan Tombol Power Kemudian Kita Geserkan Bagian Shoot Don Atau Matikan Handphone Kalau Sudah Ada Getar Itu Biasanya Sudah Pasti Handphone Sudah Positif Mati Kemudian Kita Akan Masukkan HP Infinix Smart HD Ini Kemud Recovery Untuk Coba Menghapus Polanya Itu Dengan Cara Kita Kombinasi Antara Tombol Power Dengan Tombol Volume Up Atau Tombol Volume Naik Secara Bersamaan Oke Kita Mulai Saja Bismillahirrahmanirrahim Setelah Kita Tekan Tombol Volume Power Dan Tombol Volume Atas Secara Bersamaan Disini Kita Diarahkan Ke Bagian Select Mode Disini Ada Beberapa Pilihan Yaitu Ada Pilihan Recovery Mode Ada Pilihan Fast Mode Dan Pilihan Normal Nah Disini Kita Pilih Recovery Mode Kita Arahkan Supaya Anak Panah Lurus Dengan Bagian Recovery Mode Kemudian Kita Tekan Tombol Bawah Untuk Kokeh Karena Kita Akan Masuk Kemud Recovery Disini Handphone Sedang Meristat Nah Disini Muncul XOS Sobat Sobat Jangan Panik Dulu Kenapa Tidak Langsung Masuk Komod Recovery Ya Emang Ini Salah Satu Sistem Daripada Infinix Seperti Ini Kalau Muncul Seperti Ini Kita Tinggal Tekan Tekan Saja Tombol Power Dan Polumo Atas Secara Bergantian Nah Mungkin Tidak Sekali Jadi Tadi Saya Sampai Dua Kali Kalau Tidak Salah Itu Untuk Masuk Mode Recovery Nah Sekarang Handphone Sudah Masuk Ke Bagian Mode Recovery Kemudian Kita Akan Scroll Ke Bagian Bawah Ya Ketengah Dengan Menggunakan Tombol Volume Bawah Kita Scroll Ke Bawah Kita Pilih Bagian Wife Data Atau Victory Reset Kemudian Untuk Oke Beda Dengan Yang Di Awal Kalau Sudah Masuk Mode Recovery Untuk Oke Tekan Tombol Power Bukan Lagi Dengan Menekan Tombol Volume Bawah Oke Kita Tekan Tombol Power Kalau Sampai Disini Kita Scroll Lagi Ke Bawah Kita Pilih Lagi Bagian Factory Data Reset Kemudian Kita Klik Tombol Power Lagi Untuk Oke Disini Sedang Proses Untuk Wiving Datanya Nah Sudah Complete Data Wive Complete Disini Sudah Mengarah Kebagian Reboot System Pemilih Pilihannya Kita Langsung Klik Oke Aja Dengan Tombol Power Ya Secara Otomatis HP Infinix Smart HD Ini Restart Kembali Oke Kita Tunggu Saja Proses Dan Loading Oke Handphone Sudah Kebagian Tampilan Awal Disini Bahasanya Bahasa Inggris Kita Akan Pilih Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Saja Ya Biar Gampang Dipahami Amat Kita Oke Selanjutnya Kita Akan Coba Install Handphone Untuk Pilih Negara Kita Juga Akan Memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Tercinta Kartu SIM Tidak Terdeteksi Kita Klik Berikutnya Saja Nah Ternyata Di bagian Pilih Jaringan Disini Tidak Ada Fitur Lagi Untuk Melanjutkan Penginstalannya Itu Berarti Handphone Ini Masih Nyangkut Di akun Google Yang Seringkali Disebut Dengan FRP Factory Reset Protection Sebenarnya Sudah Ada Ciri Ciri Ada Beberapa Jenis Handphone Dimana Disaat Nyangkut FRP Atau Lupa Akun Google Setelah Reset Itu Dengan Tampilan Gambar Gembok Di bagian Pocok Atas Disini Terlihat Notifikasi Gambar Gembok Itu Berarti Handphone Ini Dalam Kondisi Nyangkut Akun Google Kita Akan Coba Menghubungkan Jaringan Baik Pia Wifi Maupun Pia Data Seluler Terserah Sobat Semua Kemudian Kita Sambungkan Orangkali Sobat Menghubungkan Jaringannya Dengan Data Seluler Juga Tidak Masalah Untuk Syarat Penggunaan Kita Disini Klik Duru Terima Kemudian Klik Berikutnya Sudah Sampai Kebagian Salin Aplikasi Dan Data Kita Pilih Bagian Jangan Salin Nah Disini Tampil Verifikasi Akun Anda Menggunakan Akun Google Perangkat Ini Di Reset Untuk Melanjutkan Masuk Dengan Akun Google Yang Sebelumnya Disinkronkan Pada Perangkat Ini Jadi Intinya Handphone Ini Memerintahkan Kita Untuk Memasukkan Gmail Atau Email Yang Pernah Terdaftar Di Handphone Ini Sebelumnya Nah Untuk Hal Ini Saya Konfirmasi Sebentar Ke User Apakah Akun Google Itu Ingat Atau Tidak Kita Konfirmasi Dulu Sebentar Ya Ternyata Usernya Juga Lupa Katanya Sobat Untuk Akun Google Jadi Bukan Sekedar Lupa Pola Tadi Jadi Rupanya Akun Google Nya Juga Sama Sama Lupa Katanya Soalnya Waktu Bikin Akun Google Nya Itu Asal Asalan Pas Saya Tanya Gimana Pak Akun Google Nya Apal 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 Tidak Tanyaho Cena Orang Gita Gmail Nantinya Soalnya Anun Lain Sorangan Cena Nina Asal Asalan Gmail Jadi Poh Cakman Enak Itu Oke Kita Balik Lagi Ya Ke Handphone Ya Jadi Disini Nyangkut Kita Tidak Bisa Meneruskan Untuk Penginstalannya Dan Disini Juga Tidak Ada Kata Kata Lewati Kan Biasanya Kalau Tidak Nyangkut Akun Google Disini Ada Kata Kata Lewati Jadi Otomatis Mau Nggak Mau Kita Harus Masukkan Akun Google Disini Yang Sudah Pernah Terdaftar Kalau Tidak Berarti Kita Harus Menjebol Nya Atau Membypass Nya Oke Sobat Sobat Semua Ini Kita Juga Sekaligus Akan Belajar Bersama Lagi Cara Bypass Frp Frp Atau Akun Google Yang Lupa Di Handphone Infinix Smart HD Ini Dan Kita Akan Coba Belajar Secara Rinci Dan Detil Dengan Tanpa PC Dulu Kita Akan Coba Mudah Mudahan Saja Ada Rezeki Dan Berhasil Kita Berdoa Sambil Berusaha Selanjutnya Kita Kembali Lagi Dulu Ketampilan Awal Ke Bagian Menu Awal Nah Disini Kita Akan Coba Membypass Dengan Mediasi Artinya Kita Perlu Bantuan Yaitu Bantuannya Adalah Kartu Kartu Perdana Dan Saya Sarankan Kartu Perdananya Itu Yang Masih Aktif Dan Juga Ada Kontak Di Dalamnya Satu Atau Dua Yang Penting Ada Kontak Walaupun Cuman Satu Jadi Kita Akan Coba Menggunakan Dengan Mediasi Bantuan Kartu SIM Kita Masukkan Dulu Kartunya Saya Sarankan Untuk Jaringan Internet Karena Butuh Jaringan Internet Itu Gunakan Wi-Fi Biar Lebih Gampang Setelah Kita Masukkan Kartunya Kita Pastikan Dulu Kalau Kartunya Sudah Terbaca Kalau Sudah Positif Terbaca Kita Fokus Bagian Panggilan Darurat Kita Klik Panggilan Darurat Nah Disini Di bagian Atas Ada Bagian Kolom Informasi Darurat Kita Klik Kalau Tampil Warna Merah Kita Klik Lagi Kita Coba Ulangi Lagi Mungkin Kurang Cepat Nah Sudah Tampil Jadi Kesimpulannya Supaya Tampil Seperti Ini Sobat Nah Kalau Sudah Tampil Seperti Ini Kita Fokus Di Bagian Pojok Atas Sebelah Kanan Disini Ada Seperti Tampilan Pensil Ballpoint Kita Klik Bagian Pensil Ini Nah Kemudian Setelah Masuk Ke Bagian Ini Kita Klik Bagian Tambahkan Kontakt Kita Klik Tambahkan Kontakt Kalau Muncul Notifikasi Seperti Ini Kita Ijinkan Aja Nah Disini Ada Beberapa Kontakt Bahkan Mungkin Ini Sib Banyak Kita Akan Mencoba Membuka Salah Satu Kontakt Ini Contoh Ini Aja Ini Ada Nomernya Kita Klik Ini Aja Salah Satunya Nah Disini Sudah Muncul Untuk Tambahkan Kontakt Kontakt Darurat Masuk Kemudian Kita Klik Yang Kita Masukkan Kontak Nah Setelah Kita Klik Nomor Yang Tadi Kita Save Kita Simpan Itu Muncul Seperti Ini Kita Klik Bagian SMS Ini Ini Kan Ada Bagian SMS Kita Klik Kita Buka Bagian SMS Nah Muncul Kolom Untuk Pengiriman SMS Di Bagian Penulisan Disini Kita Akan Mengetikan Link Youtube Kita Klik Link Youtube www.youtube.com Setelah Itu Kita Kirim Kita Kirim Ya Klik SMS Tidak Perlu Menunggu Balasan Karena Kita Tidak Fokus Untuk Balasannya Itu Berhasil Atau Tidak Berhasil SMS Itu Kita Tidak Penting Ya Itu Tidak Perlu Kita Langsung Klik Lagi Bagian Link Youtube Yang Tadi Kita Kirim Kita Klik Nah Secara Otomatis Kita Diarahkan Ke Link Youtube Nah Disini Udah Tampil Bagian Link Youtube Kita Tidak Fokus Di Pengantin Atau Di Bagian Gamer Atau Yang Lainnya Ini Ada Mantin Rupanya Jangan Iri Yang Masih Jomlo Nah Kita Disini Fokus lagi Ke Bagian Atas Pojok Sebelah Kanan Disini Ada Seperti Gambar Orang Yang Dilingkari Ini Kita Klik Bagian Sini Kemudian Kita Klik Bagian Setelan Kita Klik Bagian Setelan Setelan Muncul Setelannya Kita Pilih Bagian Tentang Ini Yang Paling Bawah Kita Pilih Kemudian Kita Pilih Persaratan Layanan Youtube Nah Kita Klik Persaratan Layanan Youtube Nah Kita Disini Suruh Memilih Apa Memakai Chrome Atau Dengan Highbrose Kita Pakai Chrome Aja Kita Coba Pakai Chrome Disini Cukup Kita Pilih Aja Hanya Sekali Nah Muncul Selamat Datang Di Chrome Kita Terima Dan Lanjutkan Nah Di bagian Aktifkan Sinkronisasi Kita Pilih Lain Kali Nah Disini Masuk Persaratan Layanan Setelah Disini Kita Akan Fokus Di bagian Atas Yaitu Di bagian URL Kita Akan Mengganti URL Ini Kita Kita Akan Coba Mengganti URL Youtubenya Itu Dengan URL Blog Media Teknik Seluler Yaitu Di www Media Teknik Seluler .com Setelah Tertulis Kita Langsung Masuk Saja Nah Disini Sudah Masuk Ya Ke Blog Media Teknik Seluler Apakah Blog Itu Harus Media Teknik Seluler Tidak Harus Jadi Banyak Link Alternatif Yang Tentang FRP Factory Reset Protection Banyak Sekali Yang Melayani Tentang FRP Atau Bypass Bypass Itu Ya Diantaranya GSM Suluteng Magelang Fleser Altutorial PN Room Kemudian ADD Room Jadi Banyak Banget Ya Untuk Link Yang Sendiri Jadi Jangan Terfokus Di Link Media Teknik Seluler Tapi Kalau Sobat Semua Pengen Masuknya Ke Media Teknik Seluler Juga Tidak Masalah Gratis Jadi Intinya Kita Akan Mencari Fitur FRP Setelah Masuk Ke Bagian Link Kita Fokus Di Bagian Pojok Kiri Karena Agak Kecil Kita Coba Perbesar Sedikit Nah Disini Disampingnya Beranda Ada Bagian FRP Kita Klik Bagian FRP Sudah Masuk Untuk Isi Daripada FRP Kemudian Kita Scroll Ke Bawah Nah Disini Kita Akan Memilih Bagian Launcher For Bypass FRP Kita Perbesar Sedikit Biar Kelihatan Nah Disini Bagian Launcher For Bypass FRP Yaitu Disini Apex Launcher Ini Kalau Bahasa Saya Untuk Bahasa Indramayu Bahasa Cerbon Dibasanya APEK APEK Vision Rare APEK Jadi Kita Akan Memanfaatkan Fitur APEK Launcher Ini APEK Kita Buka Bagian APEK Kita Buka Bagian APEK Launcher Nah Nah Disini Kemudian Kita Download Kita Klik Download Kita Abaikan Saja Ini Nah Disini Muncul Jenis File Ini Dapat Membahayakan Perangkat Anda Tetap Ingin Menyimpan Kita Simpan Saja Kita Simpan Buat Simpanan Kemudian Kita Boleh Langsung Buka Kalau Muncul Buka Kita Buka Saja Nah Di Bagian Chrome Demi Keamanan Ponsel Anda Tidak Dijinkan Menginstall Aplikasi Yang Tidak Dikenal Karena Habis Di Reset Kita Klik Setelan Nah Disini Kita Ijinkan Dari Sumber Kita Aktifkan Kemudian Kita Balik Lagi Kalau Sudah Positif Aktif Nah Kemudian Kita Install Nah Secara Otomatis Berjalan Penginstall Setelah Terinstall Kita Boleh Langsung Buka Nah Kemudian Kalau Tampil Seperti Ini Kita Pilih Lanjutkan Saja Kemudian Kita Klik OK Nah Disini Ada Tampilan Menu Tapi Jangan Salah Sobat Ini Menunya Menu Tidak Permanen Karena Belum Dibypass Dan Juga Disini Kan Untuk Gambar Gembok Belum Hilang Ini Jadi Ini Belum Permanen Jadi Kalau Misalkan Sampai Menu Kayak Gini Dalam Posisi Dengan Menggunakan Mode Aplikasi Apek Launcher Itu Kalau Di Restart Ya Balik Lagi Terkunci Lagi Kayak Tadi Di Akun Google Oke Selanjutnya Kita Akan Buka Bagian Chrome Kita Akan Mendownload Salah Satu Aplikasi Yaitu TechnoCare APK Ya Jika Kita Pilih TechnoCare APK Kemudian Kita Undur Kita Klik Bagian Unduhannya Kalau Muncul Jenis File Ini Dapat Membahayakan Perangkat Anda Kita Tetap Klik Oke Disini Sedang Proses Mendownload Sudah Selesai Kita Buka Saja Kemudian Kita Install Setelah Terinstal Setelah Langsung Buka Saja Kemudian Kemudian Kita Pilih Lanjutkan Kalau Muncul Notifikasi Seperti Ini Kita Klik Oke Aja Kemudian Kita Kembali Lagi Kita Kembali Lagi Bagian Download Kemudian Kita Buka Affect Launcher Kita Install Lagi Kemudian Kita Langsung Buka Setelah Masuk Ke Menu Affect Launcher Kita Cari Pengaturan Ya Ini Pengaturan Kita Buka Kemudian Kita Masuk Ke Bagian Aplikasi Di Bagian Aplikasi Dan Notifikasi Kita Buka Lihat Semuanya Kemudian Kita Fokus Di Bagian Titik 3 Di Atas Sebelah Kanan Kita Klik Kemudian Tampilkan Sistem Kita Akan Mencari Dua Aplikasi Yang Akan Kita Disable Atau Kita Hentikan Dulu Sementara Yang Pertama Adalah Google Go Disini Layanan Google Go Kita Non Aktifkan Dulu Kita Disable Kita Non Aktifkan Dulu Kemudian Kalau Sudah Non Aktif Kita Kembali Lagi Kita Cari Lagi Aplikasi Layanan Google Play Nah Disini Layanan Google Play Kita Buka Kemudian Kita Non Aktifkan Lagi Setelah Kedua Aplikasi Tersebut Sudah Non Aktif Kita Kembali Lagi Ke Bagian Pengaturan Disini Kita Cari Bagian Akun Disini Kita Cari Setelah Masuk Bagian Akun Kita Pilih Bagian Tambahkan Akun Kemudian Kita Klik Bagian Google Nah Disini Secara Otomatis Kita Disuruh Untuk Menambahkan Google Kita Masukkan Google Yang Yang Sudah Aktif Contoh Ini Kita Masukkan Google Anak Saya Disini Akun Sudah Ditambahkan Kalau Akun Sudah Masuk Seperti Ini Sudah Kita Tambahkan Kita Balik Lagi Ke Bagian Pengaturan Kemudian Kita Cari Lagi Bagian Aplikasi Setelah Masuk Bagian Aplikasi Lagi Kita Klik Lihat Semua Kemudian Kita Klik Lagi Bagian Titik Tiga Yang Di Atas Sebelah Kanan Kemudian Kita Pilih Lagi Bagian Tampilkan Sistem Kita Aktifkan Kembali Dua Aplikasi Yang Tadi Kita Non Aktifkan Yang Pertama Adalah Google Go Ini Google Go Kita Aktifkan Kembali Kemudian Balik Lagi Satu Lagi Yang Akan Kita Aktifkan Adalah Layanan Google Play Kita Aktifkan Lagi Kita Kembali Lagi Kalau Dua-duanya Sudah Aktif Kita Restart Handphone Kita Restart Kita Matikan Ulang Kita Tunggu Hasilnya Apakah Berhasil Atau Tidak Oke Handphone Sudah Masuk Ke Bagian Menu Awal Kita Akan Coba Install Ulang Seperti Biasa Kita Klik Mulai Kalau Dari Tampilan Ini Seharusnya Berhasil Ya Sobat Di Sini Gambar Gembok Sudah Hilang Mudah Mudahan Saja Berhasil Oke Kita Lanjut Coba Dulu Kita Lanjut Dulu Jangan Terlalu Pede Kita Klik Lagi Berikutnya Seperti Biasa Di Bagian Salin Salin Aplikasi Dan Data Kita Klik Jangan Salin Nah Sobat Disini Sudah Ada Tampilan Notifikasi Akun Ditambahkan Tadi Kan Saya Menambahkan Akun Anak Saya Ya Yaitu Janur Siva Ali Afik Itu Sudah Siap Nah Kita Coba Klik Lagi Berikutnya Oke Disini Sudah Sampai Kelayanan Google Kita Klik Lainnya Kemudian Kita Klik Lainnya Lagi Kita Klik Lainnya Lagi Kemudian Kita Pilih Setuju Nah Disini Untuk X Club Kita Lewatin Aja Dulu Untuk Bagian Atur Buka Kunci Juga Kita Lewati Saja Untuk Asisten Google Kita Lewati Lagi Kita Lain Kali Lagi Bagian Sini Juga Kita Klik Berikutnya Untuk Peluncurnya Sendiri Karena Kan Tadi Ada Dua Pilihan Yaitu Kita Menginstall Apex Launcher Nah Kita Pilih Untuk Bawaan Daripada Ini Jangan Apex Launcher Kita Pilih Bagian XOS Peluncur Nah Alhamdulillah Yorobilalamin Akhirnya Dengan Segenap Perjuangan Akhirnya Berhasil Juga Sobat Sobat Semua Nah Demikianlah Cara Menghapus Pola Dan Juga Membypass Akun Google Atau FRP Infinix Smart HD Tapi Sedikit Informasi Buat Sobat Sobat Semua Cara Ini Yang Tadi Kita Lakukan Itu Kalau Memang Cara Dengan Menggunakan Quick Shortcut Maker Itu Tidak Support Kesimpulannya Jadi Kalau Misalkan Dengan Cara Mengganti Pola Yang Baru Itu Tidak Support Entah Itu Dengan Quick Shortcut Maker Maupun Dengan Smart Screen Lock Itu Kita Bisa Menggunakan Cara Ini Itu Sedikit Informasi Buat Sobat Sobat Semua Barangkali Menemui Kasus Sama Seperti Ini Yaitu Infinix Semat HD Kemudian Di Bypass Dengan Aplikasi Quick Shortcut Maker Ternyata Tidak Support Kemudian Kita Gunakan Setting Lock Screen Juga Tidak Support Bisa Dicoba Dengan Cara Yang Tadi Kita Lakukan Itu Dan Alhamdulillah Berhasil Oke Terima Kasih Atas Doa Dan Support Sobat Sobat Semua Oh Ya Maaf Sobat Masih Ada Satu Kerjaan Lagi Tadi Itu Kan Kita Memasukkan Akun Google Bukan Akun Google Punya User Jadi Kita Akan Mengeluarkan Dulu Akun Google Kita Masuk Ke Bagian Pengaturan Kemudian Kita Buka Bagian Akun Nah Disini Kan Masih Menggunakan Akun Anak Saya Kita Hapus Dulu Nah Kita Hapus Dan Akhirnya Selesai Oke Sekian Saja Sobat Sobat Semua Mudah Mudahan Bermanfaat Salam Sejahtera Sehat Selalu Panjang Umur Dan Banyak Rejeki Buat Keluarga Dan Sobat Sobat Semua Mudah Mudahan Saja Kesaharian Kita Selalu Barokah Dalam Mencari Nafkah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax